Wilayah Pramanan, nah tentunya kalau untuk olidu pada awan ketujuh sampai dengan... Guna mendekatkan musium kepada masyarakat, unit pelaksana teknis dinas UPTD Museum Kota Solo menggelar acara musium keliling dengan tajuk pameran Kaloka Nusantara. Pameran ini digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Solo, Jawa Tengah selama 6 hari, mulai selasa 9 Juli hingga minggu 14 Juli 2024. Ragam koleksi dipajang di pameran ini yang menggambarkan kemasyurat atau Kaloka Nusantara mulai dari prasasti, wayang, keris hingga naskah kuno. Tenaga teknis Museum Radia Pustaka, Sumarni Wijayanti mengatakan, pameran ini bertujuan untuk mengenalkan berbagai museum yang ada di Kota Solo dan sekitarnya kepada masyarakat, sekaligus juga sebagai wahana edukasi bagi para pengunjung saat momen liburan sekolah. Sepuluh, ada sepuluh. Jadi nanti ada museum Jenang, museum Monument Pers, Samanudi, Akpol, museum keris juga. Ya biar masyarakat bisa lebih dekat lagi dengan museum. Dan kadang juga orang Solo sendiri belum tahu di mana museum Radia atau museum keris seperti itu. Jadi lebih untuk menjangkau masyarakat, baik anak-anak, orang tua untuk mau berkunjung ke museum. Pengunjung yang datang ke pameran ini juga bisa mendapatkan informasi dari pemandu yang berjaga, sehingga dapat memahami secara detail benda-benda bersejarah yang ditampilkan. Ini amat sangat menarik ya, karena tadi pun kesini juga gak sengaja kan. Tadi kan habis ngemol, habis ngemol dan ternyata nemu di pojokan itu ada, ternyata ada pameran itu. Jadi ini membawa insight baru lah, membawa insight baru. Kalau kita budaya itu sebenarnya bisa dibawa kemanapun. Pameran museum keliling Kaloka Nusantara dibuka untuk masyarakat umum secara cuma-cuma atau gratis, mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara mewartakan. Warna terang sayang, memakai jempol di daerah. Terima kasih.